Baik sahabat PJB TV dimanapun teman-teman berada pada siang hari ini kita sudah bersama Bapak Bob Syaril GM Unit Induk Distribusi Jawa Timur Baru saja PLN Distribusi dan PRN melaksanakan MOU ya Pak ya Bisa ceritakan sedikit Pak MOU apa sih Pak yang Bapak baru saja tanda tangan nih Pak MOU adalah tentang terkait pengelolaan pembangkitan atau produksi energi listrik di Pulau Bawean Jadi selama ini PJB sudah melakukan penyediaan dalam bentuk PLTMG Pusat listrik tenaga mesin gas yang seloknya adalah 6 MB tapi pada saat ini masih 3 MB Nah untuk itu harus dikembangkan karena perkembangan daripada pelanggan kemudian RE yang harus kita capai Maka perlu ada penambahan Nah selama ini untuk menambah kita menggunakan sewa Kan sewa itu mahal Jadi bagaimana kalau kita mengoptimalkan kembali aset yang ada Nah dalam kaitan ini MOU ini salah satunya adalah merefarbis atau merevitalisasi semua pembangkit diesel dahulu yang saat ini mati Nah mengapa sekarang harus PJB? Pertama itu PJB ahlinya Jadi yang pertama itu anak Kedua adalah karena PJB sudah mengelola PLTMG sekalian saja di satu paket kan Yang ketiga tentu saja PJB pengelolaan manajemennya berbasis aset manajemen sudah terkenal Itu kita harapkan ekselensi di dalam produksi lebih tingkat lagi Nah yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah sinergi Sinergi antara induk sama anak perusahaan Itu sangat penting sekali di dalam membentuk PLN Group Memperbesar PLN Group Apakah nanti ke depannya juga ini langsung dengan pengimplementasian EAM seperti yang dipunah gaya kemarin pak? Kita malah sudah implementasi untuk EAM distribusi Implementornya adalah PJB Kita sudah menandatangani kontrak perjanjian bersama untuk pengembangan Dan GoLive sudah ada juga GoLive Jadi itu digunakan untuk pilot project itu ada satu unit APD Sekarang U2PD ya unit pengatur Kemudian ada tiga UP3 Unit pelaksana pelayanan pelanggan Nah itu yang sudah di EAMkan Tapi di tahun ini akan di roll out ke semua Kita memiliki 16 UP3 1 UP2D Jadi semuanya akan EAM dan implementornya PJB Pertanyaan terakhir bapak dari kita pak Sudah sejauh apa sih selama ini bapak selaku mungkin bisa disini adalah konsumen Kami katakan PJB berhasil menjalankan amanah dari PLN Dalam proses OM di unit-unit PLN pak Kalau saya ada pengalaman juga Pertama itu saya dulu pernah diamanahkan sebagai general manager Di wilayah Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat Itu Sulselrabar Dan salah satu aset yang saya miliki itu adalah PLTU Kendari Satu dua tiga ya Dan satu dua itu unitnya dikelola OMC nya oleh PJB PJB dan itu saya merasa puas sekali karena ada beberapa kesimpulan indikatornya Pertama kalau kita lihat EAF nya EAF nya semakin tinggi Bagus Kemudian yang kedua itu NPHR NPHR nya semakin bagus Seperti kita tahu itu generasi yang lama Tapi berhasil di repartis mungkin diperbaiki pengelolaannya Nah yang ketiga tentu saja yang kita harapkan SEF nya itu memang tinggi Ya artinya Outlet of effort Itu harus rendah Outlet reach nya harus rendah Dan saya sangat puas dan harus ditingkatkan Memang tidak boleh berpuas diri Harapan saya ke depan itu lebih baik lagi Dan lebih Kalau sekarang Keperti kamar kunjungan Pak Tommy kan dihadir juga Tungguan Pak Jonan Pak Jonan sangat gembira dan sangat bahagia Dan saya sebagai orang Palayan sangat bangga sekali Dengan pencapaian yang telah didapat Tetapi kita tidak boleh puas Harus terus meningkatkan Supaya itu lebih baik lagi Dan lebih optimal Tidak ada yang tidak diperlukan Ini adalah semuanya untuk bangsa dan negara Dan juga untuk konsumen Apabila semakin bagus kan konsumennya menikmati Itu saja Pak Tommy Terima kasih banyak